Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Ustadz, tahun lalu saya tidak berpuasa full karena bulan Ramadan sedang menyusui Niatnya mau mengkodok, tapi juga dengan Ramadan yang akan datang udah dekat Jika saya mengkodok sesuai kesanggupan dan sisanya saya bayar dengan fidyah, bisa gak Pak? Lalu berapa besaran fidyahnya? Karena ada yang bilang 35 ribu, ada yang bilang 50 ribu Mohon penjelasan Sebenarnya Ibu, kalau Ibu tidak puasa itu karena menyusui Di dalam Al-Quran Itu di Al-Baqarah Orang-orang yang tidak mampu berpuasa Dia membayar fidyah kepada fakir miskin Nah, siapa yang tidak mampu itu? Al-Hubla Wanita yang hamil Wanita ibu yang menyusui Kemudian Al-Kabir Orang yang sudah uzur karena umur Atau uzur karena penyakit Jadi orang yang uzur karena umur Udah gak kuat lagi puasa Karena umurnya udah sangat berumur gitu Atau uzurnya karena sakit Bisa saja orangnya baru 30 tahun Tapi diususnya bermasalah Dia punya penyakit yang tidak boleh berpuasa Gitu ya Itu uzur Namanya uzur Uzur syari Ya, gitu Atau Al-Hubla Wanita hamil Atau Al-Murdi' Wanita yang menyusui Maka itu kategorinya Fidyah tun to'amu miskin Memberikan fidyah Karena menyusui kan bukan sakit Orang yang bayar kodoh itu Yang sakit Yang safar Wa inkuntum mardo ala safarid Ya Kalau kamu Wa inkuntum mardo awa ala safarid Fa iddatu min ayya min uhur Kalau kamu sakit atau safar Kamu kodoh Gitu Kalau saya lihat pertanyaan Anda Anda kan karena menyusui Ya bayar kodoh saja Tidak Eh maaf Ya bayar fidyah saja Tidak kodoh Ya Berapa Anda tidak puasa 30 hari Keluarkan fidyah Untuk 30 hari Tapi ada yang bilang 35 Ada yang bilang 50 Ya kembali saja kepada kemampuan Anda Dan kadar Anda Kalau makan Ya Nah Kalau ada yang menetapkan 35 Itu batas minimal Orang itu sehari makan Boleh jadi cuma 35 ribu Boleh jadi Ya Anggaplah makan pagi Ya 5 ribu Sarapan Ya enggak Makan siang 15 ribu Makan malam 15 ribu Gitu Keluarlah angka 35 ribu Boleh Ya boleh Tapi ada yang bilang 100 ribu Ya mungkin saja dia itu makannya lebih mewah Sarapan 20 ribu Ya Makan siang Ya 35 ribu Makan malam 50 ribu Ya beda-beda setiap orang Jadi kalau ada yang menetapkan 35 Itu Boleh jadi ukuran Takaran Orang makan Yang Sedang Gitu Ada enggak yang makannya sehari cuma 10 ribu Ada Boleh jadi Boleh jadi ada Nah jadi Kembali Anda Kalau makan Kira-kira sehari berapa Makan pagi Siang Malam Ah saya mah Ustad Paling 20 ribu Ya sudah 20 ribu Kali 30 hari Anda tidak puasa Saya tapi Enggak bisa blek Gitu semua Ya enggak apa-apa Berapa saja dulu Gitu loh Nah Misalnya Bisanya 10 hari dulu 10 hari dulu Bayar vidyahnya Jadi Orang yang Menyusui itu Kata Ibnu Abbas Dia Bayar Vidyah Ada yang bilang Bagusnya dua-duanya Dua-duanya gimana Ya kodo makan untuk yang sakit Dan berpergian Kalau yang hamil dan menyusui Vidyah Jelas-jelas Vidyah Wallahualam Bisa Selamat menikmati